Kalau istri minta duit selalu alasan tidak ada. Giliran teman SMA yang cinta zaman dulu. Tunggu deh sebentar saya transfer. Dosa kepada Allah insya Allah diampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia ini yang agak berat. Dan syaratnya dosa kepada manusia, syaratnya kalau mau minta taubat, satu menyesal. Dua mengakui. Tiga, tidak mengulang. Jangan seperti taubatnya ibu-ibu hamil. Coba lihat ibu-ibu hamil kalau melahirkan. Taubat-taubat kan? Ampun pak. Tidak mau lagi saya melahirkan pak. Ini terakhir pak. Tidak mau lagi saya. Empat bulan kemudian hamil lagi. Jangan taubat seperti itu. Menyesal, tidak mengulang. Yang keempat ganti dengan kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf sama yang bersangkutan. Dan syarat yang keenam. Kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barang tersebut. Jadi kalau ada yang pernah mengambil inventaris kantor angkatan udara. Kalau bapak mau bertobat, kembalikan besok. Kalau tidak, maka selama barang itu tidak kembali. Selama itu taubatnya tidak di terima Allah. Dan kalau bapak-bapak yang pernah mengkhianati istri. Harus minta maaf. Saratnya tidak hanya mengatakan. Bu, maaf lahir batin ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Tiga, senyum. Empat, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima ini agak lebih penting. Sebut judulnya dosanya, Pak. Misalnya nanti bapak mau minta maaf sama istri. Bu, maafkan saya. Ibu harus bilang, apa judulnya? Berjelas dulu. Dia bilang suaminya, Tidak usah bu, nanti aku ngamuk lagi. Tidak, apa judulnya? Tidak, nanti aku ngamuk. Apa judulnya? Kata suaminya, Bu, maafkan saya. Waktu saya tinggal. Dulu tugas di Manano, Ibu. Saya hilang. Ada perempuan mirip betul sama kamu. Maafkan saya, Ibu. Saya hilang, Ibu. Maafkan saya. Kata istrinya, Tidak apa-apa. Begitulah manusia biasa. Adakah lah kita hilang? Karena waktu kau tugas juga di Manano, saya pun hilang. Saya pernah selesai cerama begini, tiba-tiba ada bapak-bapak datang sama saya. Dia bilang, ini Ustaz, masalah ceramanya. Maksudnya apa, Pak? Jadi nanti kalau saya minta maaf sama tetangga, saya harus sebetulnya. Iya. Terus kenapa? Saya pernah pacaran sama istrinya, Ustaz. Waktu dia tugas tentara itu di Papua. Jadi nanti kalau dia datang, saya bilang, Pak, maafkan saya. Saya pernah pacaran istrinya. Saya bilang, jangan. Anda tebak kepalamu itu. Artinya, Pak, kalau risikonya lebih besar, Bapak diam saja. Daripada risiko besar, diam saja, Pak. Kalau istri mengamuk, biarkan saja. Dan kalau istri memang sudah mengamuk, Pak, tidak ada lawan, Pak. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, ayo diam saja, Pak. Tidak ada istilah. Mana ada laki-laki yang tidak takut sama istrinya. Ada teman saya, polisi. Dia bilang, Ustaz, sebenarnya kami di polisi tidak takut sama istri. Cuma istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya, komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau Ustaz, saya tidak pernah takut sama istri. Tidak pernah. Cuma istri saya yang lebih berani. Satu, bertobatlah di bulan suci Ramadan ini. Karena, kalau tidak, mendapatkan ampunan keluar Ramadan, kita termasuk orang-orang yang merugi. Pesan yang waktu singkat tinggal tiga menit. Sebentar lagi, Jenderal kita, Jenderal kita, Kepala Staf Angkatan Udara, akan mendapat nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Apa nikmat itu? Nikmat purna tugas. Saya berwasiat kepada Ibu, suami biasanya kalau lepas jabatan, biasanya beka perasaan. Saya melihat sampai ada di Makassar yang curhat sama saya. Ustaz, saya setelah pensiun, gampang tersinggung. Kenapa bisa, Pak? Saya karena tidak ada lagi kerja pagi-pagi, saya tidur-tidur depan televisi kalau pagi. Ada juga lah kucing di situ, kucing cucu saya. Saya tidur, dikucing juga ini tidur. Lewat istri saya. Dia tendang itu tikus. Halo, kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya pagi-pagi. Kucing di tendang Ustaz, saya tersinggung. Nah, mudah-mudahan, istri-istri yang ada di sini, semakin purna tugas suami kita, semakin kita menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Yang kedua, Pak Kepala Staf, tidak semua orang diberi nikmat pensiun dengan selamat. Banyak orang belum pensiun sudah ada masalah. Bahkan sudah pensiun sekalipun, masih banyak masalahnya. Kalau boleh berwasiat, selama jadi prajurit, waktu untuk dunia. Selesai jadi prajurit, mestinya, kalau kita orang beriman, saatnya untuk membanyak diri, bekal untuk akhirat. Jangan lagi berpikir, bagaimana punya rumpu, bagaimana punya rumah baru, lebih baik pikirkan, bagaimana saya punya istana di akhirat. Karena waktu untuk dunia telah tuntas, maka sebaiknya, waktu untuk memperbanyak akhirat. Kalau boleh berpesan khusus, bagus Pak jadi pengurus masjid. Ada tujuh golongan orang dilindungi di padang masyarakat, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan, kecuali datangnya dari Allah. Satu di antaranya adalah, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Luar biasa Pak, jeneral, kalau di dunia kita bintang 4, masuk di akhirat nanti, tetap menjadi jeneral bintang 4. Alangkas sialnya kita, di dunia kita punya prajurit, di dunia kita bintang 4, ternyata, sampai di akhirat, kita dapat kelas ekonomi. Semoga Bapak, Allah rahmati umurnya, Allah berkahi, segala penghasilannya, Allah bahagiakan rumah tangganya. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi saya. Saya respek dan sangat hormat kepada kesatuan angkatan udara yang telah menjaga langit Indonesia. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, usikum wa nafsi bitakwa Allah, pastabikul hairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.